Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kangde di kesempatan video kali ini saya ingin membahas bagi yang punya motor pario yang pada terbaru yang pario 125 yang terbaru 2023 saya ingin ngasih tahu bagaimana perawatan supaya motor kita itu supaya diawet inilah lima hal yang wajib diketahui bagi yang punya motor pario baru nih perhatikan ya yang pertama kita remote perhatikan remote ya yang pertama harus diperhatikan remotenya karena kebanyakan orang yang pas remote nya kan dikasih dua ya dikasih dua dari dari HM nya ya dikasih dua dari delernya nah dikasih dua itu jangan sampai hilang jangan sampai hilang remotenya karena remote itu sangat penting ya untuk ke pario jenis ini jenis skillet ya jadi harus diperhatikan remotenya dan kalau hilang kalian harus segala melapor ke dealer dealer yang pertama pengambilan motornya ya karena kalau kita hilang kalau diketemukan sama orang motor kita bisa dicuri ya jadi harus hati-hati dalam menggunakan atau menjaga remotenya nah remote ini dikasih dua ya dari HM nya jadi jangan sampai hilang karena kalau hilang ini harganya juga cukup lumayan yaitu sekitar 700 ribuan ya dan baterainya sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000 ya untuk baterainya nah jadi ini jangan sampai hilang yang pertama ya kalau kita kondisi berhenti ini wajib ya yang punya pario 125 yang terbaru yang kilas ini jadi kalau kita berhenti itu kita jangan sampai disini nih biasanya kalau berhenti kita sampainya disini udah ya perhatikan ini jadi kalau kita berhenti itu ini jangan sampai disini karena kalau ini sampai di ada tulisannya sheet emang dia berhenti tidak bisa dinyalakan ya tapi ini bisa membuka jok disini nih nah ini kalau udah kebuka joknya otomatis barang-barang yang ada di dalam bisa keambil nah seperti ini Nuh kan kelihatannya nah ini bisa keambil hati-hati ya Nah kalau kalau di dalam motor ini kan suka ada apa tas atau apa yang barang-barang-barang berharga jadi bisa diambil jadi kita kalau sudah pemakaian perhatikan ini ya perhatikan Hai ini tombol ininya ya jadi ini posisinya harus mentok harus mentok seperti ini karena kalau posisi ini ini jok nggak bisa dibuka nggak bisa dibuka jadi perhatikan ini baik-baik bagi pengendara pario 125 ini harus mentok biasanya tuh disini karena berhubung ini udah mati kayak gini cep udah jadi mentok sampai sini jadi harusnya sampai sini nah itu yang harus diperhatikan yang harus diperhatikan yang kedua adalah ini ya Aki ya karena kita tuh pario 125 yang terbaru ini kan kita enggak dikasih Kickstarter ya atau enggak dikasih selahan ini nih ini enggak ada nih ini enggak ada enggak ada Kickstarter nya jadi kalau pario yang kilas enggak dikasih selahannya kita harus bener-bener selalu mengecek aki-akinya harus selalu dicek karena kalau udah begini kalau udah enggak ada starter nya kalau akhirnya lemah kita enggak bisa starter jadi kita enggak otomatis motor mati jadi kita harus sering ngecek ngecek aki ya Bang dimana cara ngecek aki ngecek aki disini jadi kita tuh harus selalu harus selalu di cek setiap pemakaian karena kalau kita takut lagi keadaan jauh kita enggak bisa ya nih ya Hai nah ini untuk cara ngecek aki disini nih ada tombol seletnya disini nah kita tinggal ini aja pencet-pencet pencet-pencet nah nah ini ada ininya di atas ini jam nah dibawahnya ada gambar baterai volume baterai ya Nah ini volume baterai 12,3 ya jadi ini itu normalnya 12,7 kayak gitu 12,5 nah yang ini yang normalnya nah saya aki saya udah pemakaian 3 bulan jadi 12,3 jadi ini jangan di bawah 12 gitu ya jangan di bawah 12 harus segera pengecekan ke dealer ya jadi takut akhirnya tekor kita dalam keadaan jauh nggak bisa kemana-mana yang ini yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan adalah oli nah ini olinya disini ya oli yang kita harus perhatikan yang ketiga adalah oli jadi jadi oli itu kita harus rutin apalagi kita motor baru ya jadi pengen awet jadi kita eh ininya harus teratur ya karena motor baru kan dikasih ini apa teh buku servis ya jadi buku servisnya kita harus benar-benar 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 teratur lah ya nah disini ada keterangannya juga untuk buku servisnya eh servis yang pertama gratis oli dan gratis servisnya yang kedua gratis jasa servis doang ya sampai yang keempat nah ini jaraknya dua bulan dua bulan tergantung kilometernya ya bisa dicek aja panduannya jadi ini jangan sampai kelewat supaya motor kita tetap nyaman dipakainya dan masih awet gitu ya nah yang ini yang selanjutnya juga ada masih oli ya ini oli gardan nah oli gardan jangan sampai lupa karena mengganti oli gardan itu selama 6 bulan ini harus dicek karena kalau kita kondisi olinya selalu stabil olinya selalu baru mesin itu akan adem kayak gitu ya itu harus dicek sama servis CPT ini ini benar-benar harus dijaga ya jangan sampai ngersek atau udah ngehiyung baru di ini gitu baru di servis nah itu untuk yang ketiga untuk perawatannya ketiga jadi harus benar-benar diperhatikan dan untuk yang keempat kita harus benar menjaga nih ya yang keempat ini yang sangat penting ya yang keempat adalah bahan bakar bahan bakar ini kita tuh jangan sampai habis jangan sampai habis karena kehabisan bensin ya karena kalau motor injeksi ini kalau motor injeksi ini kalau kehabisan ini bisa berbahaya ya beda sama yang motor karburator jadi kita benar-benar harus diperhatikan bahan bakar jangan sampai disininya berkedip-kedip satu tinggal berkedip-kedip nah ini berbahaya ya tanya aja ke temen-temen yang sudah lama mempunyai motor injeksi bagaimana eh jangan sampai sering gitu jangan sampai sering kehabisan nanti bisa berbahaya untuk motornya ya jadi harus perhatikan benar-benar bahan bakar kalau motor injeksi jangan sampai kehabisan nah yang kelima yang harus kita ketahui yang ini kan ada power charging ya disini harus ditekan dulu ya nah disini kan ada power charging disini power charging nah disini kan kita sudah nggak harus pakai adaptor lagi ya jadi tinggal langsung dicolokkan nah posisi ngecas itu kita jangan sampai motor dalam keadaan mati seperti ini ini kan motor dalam keadaan mati kita langsung ngecas HP disini nah ini yang nggak boleh soalnya ini mempengaruhi aki nanti akinya cepat ngedrop atau cepat lowbat ya akinya jadi kalau kita mau ngecas harus dalam keadaan berkendara seperti itu ya jadi biar motor kita awet jadi harus diperhatikan lima hal tadi sekian saja video saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh